Kalau saya merujuk ke artikel yang ditulis oleh Stilgo dan kawan-kawan ya teman-teman, ada satu dimensi yang juga sebenarnya sangat penting ketika kita berbicara mengenai responsibel inovasi, yaitu dimensi politik. Di artikel itu disebutkan bahwa ketika kita berbicara mengenai sains dan teknologi, ini tidak semata-mata hanya berbicara mengenai urusan teknis, tapi kita juga berbicara mengenai bagaimana sains dan teknologi itu adalah hasil kelindahan, interaksi antara urusan-urusan teknis, urusan-urusan sosial, dan juga urusan-urusan politis. Nah, seringkali saya kira ketika kita berbicara mengenai bagaimana satu inovasi itu menumbuhkan konflik, kontroversi, ketiga urusan ini sering muncul tapi tidak saling responsif satu sama lain. Yang urusin teknik ngomonginnya urusan teknis, terus nggak mau ngomong sama yang urusan sosial. Nah, yang urusan sosial ngomonginnya urusan sosial, terus nggak mau ngomong sama yang urusan politik. Nah, saya kira poin penting yang perlu kita sama-sama sepakati dulu bahwa, atau bukan sepakati ya, poin penting yang perlu sama-sama kita pikirkan bersama adalah ketika kita berbicara mengenai sains dan teknologi, seringkali yang terlupakan adalah bagaimana sains dan teknologi itu terbentuk dari kelindahan antara urusan teknik, sosial, dan juga urusan politis. mengenai paradoks dari sains dan teknologi. Kalau dituliskan, bagaimana kalau dalam sains dan teknologi itu, semakin dalam, semakin kita memperdalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat ketidakpastian dan tingkat ignoransinya itu semakin tinggi. Itu paradoksnya. Bukannya kita belajar malah makin tahu, tapi justru semakin kita belajar, semakin banyak hal yang nggak pasti. Dan semakin kita belajar, semakin dalam kita belajar, itu semakin banyak hal-hal yang kita ignore, kita abaikan. Saya kira ini bisa menjadi semacam pengingatan bagaimana ketika kita membayangkan mengenai sebuah perkembangan inovasi, apalagi inovasi itu sebenarnya berbasis pada sains dan teknologi, ada risiko uncertainty dan ignorance yang begitu besar. Dan seringkali, justru sebalik, kalau menurut saya justru sebaliknya, ketika orang semakin sering belajar, tapi semakin dalam dia belajar, dan dia merasa dia menjadi lebih pintar, atau semakin pintar dibandingkan orang lain, justru maybe that's not the right path gitu. The right path is semakin kita sering belajar, semakin kita dalam belajar, semakin banyak hal yang kita nggak tahu, semakin banyak hal yang mungkin bisa kita abaikan. Saya kira ini juga sangat terkait dengan patah di Indonesia ya, gajah di depan mata tak tampak, di tekuman di seberang lautan tampak. Saya kira ini sangat-sangat relevan, sebenarnya dari pengalaman saya melakukan riset tentang taksi online gitu misalnya, seringkali justru yang menjadi, seringkali justru yang menjadi permasalahan adalah ketika orang-orang tidak mau ngobrol dengan orang-orang di dekatnya, justru yang didengar itu adalah yang di luar. Tapi orang-orang yang di depan mata, orang-orang kerjanya, orang-orang yang betul-betul istilahnya, kalau kita berbicara mengenai perusahaan begitu, yang didengar itu justru orang-orang jauh di luar, tidak begitu paham mengenai operasi bisnisnya. Tapi yang bekerja untuk mereka tidak begitu didengar. Saya itu salah satu pelucon. Mengenai responsibel inovation ini ada 6 poin yang ingin saya bagikan hari ini teman-teman, dan mungkin nanti bisa kita diskusikan bersama. Yang tadi, poin yang pertama tadi mengenai makna apa itu responsibel inovation. Lalu yang kedua, mungkin sedikit terkait tentang perkembangan kajian mengenai responsibel inovation selama ini. Kita ingin mengenai responsibel inovation selama ini.